Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawa wa la wa wa ta'ila billah Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada hari ini bisa kita saksikan bersama bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat kaya raya bahkan hampir mungkin bisa dikatakan negara yang paling kaya di dunia dengan kekayaan alam yang luar biasa melimpah ruah mulai dari daratan sampai lautan bahkan menurut mantan ketua KPK sebelumnya yaitu Abraham Samad seandainya tambang-tambang itu dikelola secara benar sesuai dengan sistem yang dari yang maha adil dan sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya seandainya itu dikelola secara betul sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala beliau mengatakan bahwa Indonesia ini dari hasil pertambangan saja bisa bebas dari hutang yang kedua seluruh rakyat Indonesia ini setiap individu bisa mendapatkan jatah dari pertambangan itu tidak kurang dari 20 juta setiap bulannya jadi untuk mensejahterakan negara kita cukup dengan mengelola tambang saja secara adil dan sempurna dengan sistem dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna tentunya syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka Indonesia ini akan menjadi negara yang luar biasa menjadi raksasa dunia dalam hal ekonomi menjadi mercusuar dunia dalam aspek kesejahteraan dan yang lain-lainnya tapi sayang karena kekayaan alam tersebut tidak dikelola dengan sistem yang maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala maka seperti yang kita lihat hari ini negara yang mayoritas kaum muslimin ini ini ternyata hidup di bawah garis kemiskinan bahkan menurut statistik yang terbaru yaitu dari 270 juta warga negara ini hampir 191 nya adalah di bawah garis kemiskinan rentan miskin dan hampir jatuh miskin jadi luar biasa karena mungkin karena kita telah berpaling dari apa yang Allah perintahkan menyelesihi Rasulullah di dalam kehidupan sehingga Allah hinakan kita di dalam kehidupan ini dan kehinaan ini masih berlanjut sampai sekarang akibat kita terus saja mempertahankan sistem buatan manusia dan rito kita diatur oleh sistem tersebut sehingga di dalam kehidupan luar biasa yang kita rasakan sampai dengan detik ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi muhasabah bagi kita bahwa kita ini sudah saatnya kembali kepada syariat Allah kembali menerapkan aturan yang dilajibkan oleh Allah SWT dan itu sangat mudah karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah kita hanya melaksanakan saja bukan membuat sesuatu yang baru jadi jauh lebih mudah sebenarnya yang jadi pertanyaannya kenapa itu tidak bisa dilakukan kenapa tidak segera kita lakukan disinilah letaknya pentingnya kita sebagai pengemban dakwah penyambung lidah Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebenaran ini kepada saudara-saudara kita yang lain mungkin ada yang belum memahami itu mungkin ada yang lupa mungkin ada yang mungkin hari ini lagi salah semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita kembali menyadari apa yang sudah kita lakukan adalah sesuatu yang telah salah telah lama menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya menyelesihi para sahabat yang dijamin oleh Allah lewat lisan Rasulullah untuk menjadi penghuni surganya mari saatnya kita hari ini kembali kepada Islam kembali menerapkan syariatnya kembali memperjuangkan tegaknya hukum Allah karena itulah satu-satunya jalan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita satu-satunya solusi untuk keluar dari badai kesulitan guyuran masalah yang hari ini menimpa kaum muslimin yang seharusnya itu tidak terjadi hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh